Kata Bang Galih, jika berkenan, jika berkenan, itu ya, tolong dibahas, terima kasih, oke, soal TWK pengamalan nilai-nilai Pancasila, oke, nomor 1, katanya nih, terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah provinsi Papua dan Papua Barat, yang disertai dengan aksi persekusi, perusahaan dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila, oke, bla, 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 oke, kan, kan, ya, soalnya sangat keren sekali, maka sangat tertarik untuk membahas ini, makanya dibuatkan pembahasan yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, gitu, kan, kan, ya, oke, kan, 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 ini karena, di sini ada, memang betul ya, ada suara publik di muka umum, ya, berarti ujuk rasa sebagaimana yang sudah maka katakan di video sebelumnya, bahwa penyampaian suara publik di muka umum itu ada berbagai macam caranya ada ujuk rasa atau demonstrasi, gitu kan, ya, kemudian ada rapat, apa, 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 itu, pokoknya kawan-kawan secing lagi di video sebelumnya, pokoknya sudah dibahas, gitu namun dalam kasus ini, terjadinya demonstrasi, besar-besaran nih, terlebih lagi sambil pengurusakan, penjarahan, persekusi maka ini berarti demonstrasi yang tidak dibenarkan, gitu kan, walaupun kita menyuarakan suara hati, suara rakyat namun kalau disertai dengan pengurusakan, penjarahan, dan persekusi itu tidak dibenarkan oleh Pancasila dan undang-undang, gitu kan, ini sudah melanggar Pancasila khususnya sila ke-4, kawan-kawan nah, ke-4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam persoatan perwakilan, gitu kenapa? karena di sila ke-4 sudah dijelaskan, kawan-kawan, bahwa di sila ke-4 itu intinya adalah musyawarah musyawarah, dan demokrasi, pokoknya kalau ada kata-kata musyawarah, demokrasi kemudian demonstrasi itu lawannya, lawannya musyawarah apa? demonstrasi, misalkan ataupun unjuk rasa yang disertai persekusi, itu lawannya juga dari sini maka itu berarti, termasuk lawannya demokrasi, berarti ini politik dinasti, gitu ya atau, ya, dinasti, gitu, kekuasaan, gitu, berarti bukan demokrasi ini termasuk lawannya, berarti itu nanti kaitannya dengan sila ke-4 kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam permusyawarahkan perwakilan jadi, kalau mau tahu, ini lebih tepatnya di butir, nah, ini kawan-kawan nanti perlu tahu juga ada butir 36, butir biasanya 36, kemudian disempurakan jadi 45 butir pengamalan Pancasila, nih ini terbasarkan tab MPR nomor 1 tahun 2003, jadi tab MPR, MPR, NPA, gitu ya nomor 1 tahun 2003, ah, 2003 asalnya 36, kemudian disempurakan jadi 45 butir di mana di butir, di apa, di Pancasila, sila ke-4 ini, ya, terdapat 10 butir di antaranya nomor 1, nih, kalau mau tahu, kita baca berbicara, ya sebagai warga dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama nah, berarti, ini, nomor 1, untuk nomor 2, tidak boleh memaksakan kedak kepada orang lain nah, ini berarti demonstrasi itu kan memaksakan kedak nah, apalagi disertai dengan pengusahaan lebih jarahan bisa nanti melanggar ke sini, sila ke-4, butir kesan ke-2, atau misalkan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama nah, dia tidak mengutamakan musyawarah, berarti, bisa masuk ke butir ke-3 tapi, lebih, nomor 3, butir ke-3 itu, untuk sila ke-4, lebih kepada musyawarahnya, ya bukan pelanggarannya kemudian, musyawarah untuk mencapai memukulkan diriputi oleh semangat kekeluargaan berarti, ini, tidak musyawarah, melanggar ke sini juga ini, melanggar ke sini juga, sama, maksud, melanggar ke sini juga, sama berarti, ya, berarti, ya, berarti, ya berarti, dia tidak mengutamakan musyawarah, berarti, sudah melanggar ini mengutamakan musyawarah terus, tidak musyawarah untuk mencapai memukulkan karena, dia, langsung marah-marah besar, gitu ya langsung perusahaan dan penjarahan itu bertentangan, menjelaskan menunjung tinggi setiap keputusan yang mencapai sehingga hasilnya masyawarah, ya, dengan ditinggian baik dan ke-1 jawab, menerima adalah masyarakat masyarakat, 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 bukan tidak, masyarakat, ditambahkan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi, dan bukan, masyarakat, masyarakat, lakukan dengan asyarakat, dan soal dengan hati nurani, bukan perusahaan yang ambil, harus dapat berdanggungan, oke, bukan, memberikan percayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk masyarakat pengusyawaratan, jadi ini telah melanggar sila keempat, lebih tepatnya butir 2, 3, dan 4 dia tidak memaksakan tidak memboleh memaksakan, karena dia memaksakan tahu demonstrasi seperti ini, berarti memaksakan dendam kemudian mengutamakan pengusyawaratan berarti dia tidak memutamakan pengusyawaratan di tegakkan, mengusyawarat untuk mencapai mukwakat dan dia tidak ingin mencapai mukwakat, tidak ada musyawarat, makanya dia melakukan penjarahan, gitu, dan persekusi, berarti telah melanggar sila keempat, begitu bangkali, ya, ansen minat-minat, jenis sudah jadi mantap kalau mantap, next, soal nomor 2 masih dari bangkali, ya, thank you sangat bangkali, atas pertanyaan diberikan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, soal nomor 2 ya, pertama, yaudah, kita hadapi dulu ya, dengan senjaman, jadi, semuai pus solucion, biar apa? iya, betul, biar ada inspirasi pikirkan, ya, soal nomor 2 kita baca bareng-bareng, nih dalam beberapa hari ini, dunia maya kembali dihebohkan dengan video penggerpekan, nah, sepasang muda mudi yang diduga telah berbuat mesum di Cikupak jadi penggerpekan, ini bukan gerbek, atas dan lintar, ya gerbek rumah, bukan, ini, tapi gemerkan sepasang pemuda-pemudi Tangerang, Banten pada tanggal 20 November tahun 2018 oh, sudah lama, benar, ini namun setelah dilakukan penyelidikan ternyata pasang muda mudi tersebut menjadi korban salah turu oh, berarti di salah turu video yang pirata tersebut memperlihatkan bagaimana para warga mengarah nah, mereka keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang wow, kasihan gitu, ya nah, ini semacam ah, semacam ini telah melanggar salah satu sila dalam pada sila itu sila ke bla 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 oke, kawan-kawan dengan kita intinya sih pertama, untuk menjawab soal seperti ini kita lihat ke inti permasalahannya sebetulnya masalah yang terjadi yang mana sih oh, ternyata ini yang terjadi itu adalah para warga nah, sebetulnya ada di sini, kata kunci ini para warga mengarah mereka, si korban tadi ke lingkampung dengan kondisi setengah telanjang nah, kalau mengarah seorang keliling kampung dengan setengah telanjang itu telah melanggar sila keberapa nah, gitu, kawan-kawan sebetulnya nah, jawabannya ini adalah sila K2, kawan-kawan K2 nah, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab kemanusiaan yaan yang adil yang adil manusia yang adil dan beradab nah dengan tindakan seperti ini yaitu mengarah seseorang ataupun beberapa orang keliling kampung suami dia setengah telanjang berarti tidak berperikonusiaan gitu, kawan-kawan maka kita telah melanggar sila ke-2 tidak berperikonusiaan lebih tepatnya ada di butir kemana nih nah, ini butir pada silanya nanti kawan-kawan silahkan download sendiri atau ada di sini juga oleh makhluk yang disediakan ini untuk butir sila ke-2 itu sila ke-2 sila ke-2 butir persatu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang maesha nah, berarti kita tidak memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang maesha berarti telah melanggar ini butir pertama sila ke-2 butir pertama ke-2 mengakui persamaan raja persamaan hal terkewajiban asasi manusia tanpa membedakan enggak mengembangkan sehingga saling mencintai sesama manusia nah, berarti tidak saling mencintai gitu kalau kita ada sikap saling mencintai sesama manusia karena dia meras dia adalah sebagai sama-sama bagi makhluk Tuhan yang maesha maka kita tidak seharusnya mengarah mereka ke lingkar mula apalagi dengan kondisi teranjang ini yang kurang ingin ya sampai memalukan terlebih lagi ini salah tangkap salah tuduh nih karena ini berarti tidak apalagi si korban dirugikan berarti ini kan Tuhan jelas ini tidak mengembangkan saling mencintai beranggar ini juga butir ketiga mengembangkan sikap saling tengang rasa dan tepas salira enggak mengembangkan sikap tidak semena mena nah, masuk ke sini melanggar sila kedua butir kelima juga mengembangkan sikap tidak semena mena berarti dengan kita mengarah mereka ke lingkar kampung apalagi kondisi tengah telanjang berarti kita telah memperlakukan orang tersebut semena mena gitu enggak boleh tuh menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyiaan berarti ini sama masuk bisa boleh lah karena tidak menjunjung tinggi nilai kemasyiaan gemar lakukan kegiatan manusiaan enggak masuk jadi kalau kita gemar lakukan kegiatan manusiaan seperti korban bencana alam misalkannya kayak kemarin korban banjir maka kita sudah sesuai dengan pengamalan sila kedua ya, kawan-kawan berani menggelak kebenaran dan keabilan ya, bagus ini tapi tidak seperti ini ya manusia-musia berasal diri sebagai bagian dari seluruh umat manusia mengembangkan sikap hormat mengelamatkan seluruh umat oke, teman-teman berarti kasus ini ya, melanggar sila kedua lebih tepatnya butir ketiga butir kelima dan butir ke enam kawan-kawan ya jadi jawaban yang paling cepat untuk soal nomor dua ini adalah melanggar sila kedua karena tidak berpikunsyan dan berpikunsyan dan berpikunsyan ketika, kawan-kawan begitu anse inap-inap jadi setiap ini mantap kalau mantap, neng